Ada 27 titik akupunktur di Meridian Ginjal. Kali ini akan dilakukan tutorial salah satu titik di Meridian Ginjal, yaitu titik KI9 Kidney 9 Cupin, yang artinya tepi sungai yang dibangun. Bagaimana cara menemukan titik KI9 Cupin? Simak terus ya videonya! Assalamualaikum sahabat akupunktur, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Meridian Ginjal berjalan dari kaki sisi medial ke dada, dimulai dari telapak kaki, titik KI1 Yongjuan, muncul dari tepi bawah tuberositas osenavicularis, berjalan pada posterior maleolus medialis. Turun memasuki tumit, kemudian naik menyusuri sisi medial dari kaki bawah, hingga sisi medial dari fosa poplitea. Saat naik menyusuri sisi medial kaki menuju fosa poplitea, akan melewati titik KI9 Cupin. Sebelum ke tutorial titik tersebut, sahabat harus memahami anatomi tulang kaki, otot, tendon kaki, karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran, sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat. Perlu diketahui bahwa pada kaki sisi medial, berjalan tiga meridian kaki, yaitu meridian limpa, meridian ginjal, dan meridian hati, di mana lokasi titiknya berdekatan. Itu sebabnya mengapa kita harus mengetahui patokan anatomi dengan baik, agar bisa membedakan titik-titik di ketiga meridian tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Dilihat dari atas, tampak gambar dorsum kaki atau bagian punggung kaki dari kaki kanan. Di sisi medial, sebelah dalam, adalah area lokasi titik-titik akupunktur meridian ini. Perhatikan ibu jari kaki atau jempol, yang merupakan jari kaki terbesar di antara empat jari kaki lainnya. Ibu jari, jari satu, jari telunjuk, jari kedua, jari tengah, jari ketiga, jari manis, jari keempat, jari kelingking, jari kelima. Anatomi kaki dimulai dari ujung distal adalah jari kaki atau tulang falang. Menuju ke proksimal bersambung dengan telapak kaki atau tulang metatarsal melalui persendian yaitu artikulasio metatarsofalangian. Lebih ke proksimal lagi ada tulang cuneiformis, tulang navicularis, dan talus. Di atas talus ada tulang tibia di sisi medial dan tulang fibula di sisi lateral. Bagian tulang tibia yang menonjol ini dikenal sebagai mata kaki sisi medial. Secara medis disebut sebagai maleulus medialis. Pada tulang tibia menempel banyak otot, di mana otot tersebut menjadi tendon dan melekat pada tulang. Ini adalah tendon achilles atau disebut juga tendon kalkaneus. Tempat melekatnya otot gastrocnemius, otot soleus, dan otot plantaris ke tulang kalkaneus. Kali ini fokus kita pada otot yang berada di sisi medial yaitu otot soleus dan otot gastrocnemius. Ini adalah otot soleus dan yang ini adalah otot gastrocnemius. Dengan mengetahui anatomima leulus medialis, tulang tibia, dan otot gastrocnemius, maka kita akan mudah menemukan titik KI 9 Kidney 9 Cupin. Berikut ini tutorial cara mencari titik KI 9 Kidney 9 Cupin. Titik KI 9 Kidney 9 Cupin artinya tepi sungai yang dibangun. Lokasinya 5 Jun proksimal dari KI 3 Taisi, 1 Jun posterior tepi medial dari Mustulus Gastrocnemius. Cara mencarinya Satu, cari ibu jari kaki, fokuskan pada sisi medialnya. Ini adalah ibu jari kaki, dan ini adalah sisi medialnya. Dua, cari pergelangan kaki sisi medial. Cari bagian yang menonjol yang disebut mata kaki. Mata kaki sisi medial inilah yang disebut maliulus medialis. Ini adalah sisi medial. Pada pergelangan kaki ada tonjolan mata kaki, disebut maliulus medialis. Tiga, setelah menemukan maliulus medialis, cari titik KI 3 Taisi. Naik 5 Jun ke atas, beri tanda. Lalu rabah tulang tibia sejajah dari tanda tersebut. Geser ke posterior atau ke belakang. Pada tepi tulang tibia, terasa lekukan. Ini berbatasan dengan otot soleus. Geser ke belakang lagi. Terasa lekukan lagi, yang merupakan tepi medial dari otot Gastrocnemius. Dari sini, geser lagi satu Jun ke belakang, ketemu titik KI 9 KIT9 JUPIN. Oh iya, untuk menentukan lokasi titik KI 3 Taisi dengan tepat, sahabat bisa melihat tutorial Meridian Ginjal Part 3 tentang KI 3 Taisi. Ini adalah maliulus medialis. Di tengah ini, terdapat bagian yang menonjol dari mata kaki, disebut Prominent. Dari Prominent, rabah ke belakang. Ini adalah titik KI 3 Taisi. Ukur 5 Jun ke atas, yaitu dengan 3 Jun atau 4 jari, ditambah 2 Jun atau 3 jari, lalu beri tanda. Ingat ya, sahabat, pengukuran Jun ini menurut tangan klien. Kalau tangan klien lebih besar atau lebih kecil dari tangan kita, maka pengukurannya juga disesuaikan. Baik, saya lanjutkan. Rabah tulang tibia sejajar dari tanda ini. Geser ke posterior atau ke belakang. Pada tepi tulang tibia terasa lekukan. Ini berbatasan dengan otot soleus. Geser ke belakang lagi. Terasa lekukan lagi. Yang merupakan tepi medial dari otot gastrocnemius. Dari sini, geser lagi 1 Jun ke belakang. Ketemu titik KI 9 Kidney 9 Cupin. Kalau ditekan, klien akan merasa ngilu. Penusukannya tegak lurus 0,5 sampai 0,8 Jun. Merupakan titik si meridian Yin Wei. Perhatikan bahwa titik KI 9 Kidney 9 Cupin, artinya tepi sungai yang dibangun, berdekatan dengan lokasi titik LR 5, liver 5 Likau, yang artinya parit kuman. Kedua titik tersebut lokasinya sama-sama 5 Jun proximal malulus medialis. Tetapi pada liver 5 Likau, berada tepat di sisi medial ostibia atau tulang tibia. Sedangkan pada kidney 9 Cupin, berada di 1 Jun posterior tepi medial dari otot gastrocnemius. Jadi, pada kidney 9 Cupin, kita harus menemukan otot gastrocnemius lebih dulu. Sahabat bisa mengetahui dengan jelas lokasi titik LR 5 liver 5 Likau dengan melihat video tutorial meridian hati part 5 tentang titik liver 5 Likau. Bagaimana? Udah mencarinya ya? Bagaimana dengan titik akupunktur meridian ginjal lainnya? Simak pada tutorial meridian ginjal part selanjutnya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Indonesia ku sehat. Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.